Nama Partai Perubahan Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial X atau Twitter. Partai Perubahan Indonesia disebut-sebut bakal menjadi nama partai politik yang akan dibentuk Anies Baswedan usai ex-gubernur DKI Jakarta itu gagal ikut kontestasi pilkada 2024. Bahkan di media sosial X banyak disebut-sebut dibuka nomor rekening sumbangan untuk membentuk PPI hingga formulir pendaftaran. Terkait hal itu Anies langsung membantahnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menduga, hal itu terjadi lantaran menunjukkan antusiasme masyarakat. Namun Anies meminta pendukungnya tetap berhati-hati dan kritis. Anies memang sempat menyinggung rencana dirinya untuk membuat parpol baru, usai gagal maju dalam kontestasi pilkada 2024. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah video pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Juru bicara relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan ikut merespons rencana Anies bakal mendirikan partai politik. Menurutnya tanggal 20 Oktober 2024, seusai Presiden Jokowi turun dari jabatannya merupakan waktu yang bagus untuk merealisasikan wacana tersebut. Kemudian ia mengungkapkan bahwa nama dari parpol tersebut tengah dicari. Meski begitu diterangkannya nilai-nilai utamanya adalah perubahan. Adapun terkait nantinya wacana tersebut akan berupa ormas terlebih dahulu, atau bahkan langsung dideklarasikan sebagai parpol. Iwan mengatakan masih melihat dinamika yang ada terlebih dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!